Pemirsa hingga Kamis malam arus solonitas di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung, Barat, Jawa Barat masih mengalami kemacetan. Satlantas Polres Cibahi memperlakukan rekreasa jalan-jalur one-way secara bergantian dari kedua arah untuk mengurai antrean kendaraan. Seperti inilah kondisi kemacetan di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung pada hari kedua Idul Fitri atau H1 Lebaran. Kendaraan wisatawan bahkan nyaris tidak bergerak. Titik-titik kemacetan parah terjadi di jalan Grand Hotel Lembang, jalan Pasar Lembang, dan jalan Betrix. Macetan disebabkan tingginya volume kendaraan wisatawan dari sejumlah obyek wisata maupun dari penginapan. Meski satantas Polres Cimahi dan Polsek Lembang telah bergantian melakukan one-way dari arah Bandung maupun sebaliknya dari arah Lembang, akan tetapi kemacetan belum bisa sepenuhnya terurai. Kita dari pagi sampai malam ini sudah melaksanakan ICB menarikan, ICB One-way menarikan sepenuhnya dari arah Kota Banung menuju Kota Lembang sebanyak lima kali. Kemudian dari arah Subang, dari arah Lembang menuju Kota Banung sebanyak dua kali, lalu bagi sembilan hari. Satu lantas Polres Cimahi memprediksi, kepadatan arus kendaraan wisatawan akan terus terjadi hingga hari Minggu mendatang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, Ainews, melaporkan.